Umar bin Hotop pernah menceraikan seorang istrinya. Wanita itu bernama Umu Asyim, yang berasal dari kaum Ansor. Pada suatu hari, Umar berpapasan dengan Umu Asyim yang sedang menggandeng anaknya yang telah besar. Lalu, Umar ingin mengambil sang anak dari tangan ibunya. Namun, Umu Asyim itu berusaha mempertahankan. Akhirnya terjadilah tarik-menarik antara keduanya hingga anak tersebut kesakitan dan menangis. Umar berkata, aku lebih berhak atas anak ini. Keduanya mengadukan masalahnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar kemudian memutuskan perkara itu dengan berkata, nafkahnya, pengasuhannya, dan tempat tidur milik ibunya, lebih baik daripada milikmu, Umar, sampai dia dewasa dan memilih sesuai keinginannya. Dalam riwayat lain, Abu Bakar mengatakan, Umu Asyim lebih lembut dan lebih penyayang, sehingga dia lebih berhak atas anaknya selama dia belum menikah lagi.